Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 22 Auman Singa Siang malam terus berjalan. Ketika mereka sampai di Butong San, murid-murid Kun Lun, Heng San Pai sudah di bawah pimpinan Toan Hang Chu dan Keng Sutai. Orang keluarga Lam Kiong tidak hadir di sana, hanya ada sepucuk surat yang memberitahu Toan Hang Chu dan Keng Sutai bahwa setelah Lam Kiong Po meninggal, keluarga Lam Kiong hanya tinggal janda-janda dan anak perempuan. Maka masalah Butong San diserahkan kepada mereka, biar mereka yang mengambil keputusan. Sebenarnya orang-orang keluarga Lam Kiong sudah datang. Mereka bersembunyi menonton keramaian. Toan Hang Chu dan Keng Sutai mana mungkin bisa mengetahuinya. Maka hati yang berpihak kepada keluarga Lam Kiong semakin banyak, juga semakin membuat mereka marah kepada Butong Pai. Lutan tidak ada di Butong San, jadi tidak mungkin Butong Pai bisa menyerahkan lutan untuk menyelesaikan pertentangan ini. Maka Toan Hang Chu dan Keng Sutai segera menggelebdah Butong Pai. Kemarahan ini tidak bisa dibendung. Ketua Butong Pai segera menyuruh murid-murid memaseng Jit Seng Tin dan berjanji kepada Toan Hang Chu dan Keng Sutai, asal mereka bisa memecahkan Jit Seng Tin maka akan membiarkan mereka menggelebdah Butong Pai. Selain Jit Seng Tin, Butong Pai sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi yang bisa mereka keluarkan. Jit Seng Tin dari Butong Pai sangat terkenal di dunia persilatan, tapi untuk mengeluarkan kehebatan Jit Seng Tin, murid-murid harus mempunyai ilmu silat yang hebat. Sekarang orang-orang berbakat di Butong Pai sudah tidak ada, dari mana mereka mencari tujuh orang murid yang berilmu bagus. Tapi mereka tidak punya pilihan, selain Jit Seng Tin sudah tidak ada yang lain lagi. Murid-murid yang paham barisan adalah murid yang terbaik sekarang tapi mereka belum menguasai perubahan-perubahan barisan. Maka begitu Toan Hang Chu masuk ke dalam barisan ini, tidak perlu sepuluh jurus barisan tersebut sudah berantakan. Pedang tujuh orang murid Butong terlepas dan mereka terguling di bawah. Apakah ini Jit Seng Tin Toan Hang Chu terlihat sangat kecewa? Giyok Sik hanya bisa tertawa kecut. Toan Hang Chu melihatnya, Jit Seng Tin sudah pecah, apalagi yang mau kau katakan Giyok Sik belum menjawab. Toan Hang Chu langsung berkata lagi, kalau tidak ada, kami akan mulai menggeledah gunung tunggu, Giyok Sik menghadang dengan pedang. Apakah kau mau mengingkari janji Toan Hang Chu tertawa dingin? Aku sudah mengeluarkan kata-kataku, tidak akan mengingkari janji Giyok Sik menarik nafas panjang, aku adalah ketua Butong Pai tapi tidak bisa menjaga kehormatan Butong Pai, maka aku hanya bisa dengan metu hati berterima kasih kepada nenekmu yang Butong Pai itu adalah masalahmu dengan Butong Pai. Bila kalian ingin menggeledah Butong San, bunuhlah aku dulu, aku tidak akan membalas kau mau mengancam dengan kematian? Ketuanya seperti itu, pantas Butong Pai bisa hidup terluntah-luntah seperti ini kata Toan Hang Chu. Bila ingin membunuh, bunuhlah. Untuk apa Ciam Puei berkata seperti itu kata Giyok Sik? Apakah kau kira aku tidak berani membunuhmu Toan Hang Chu membentak? Pedang sudah diayunkan. Giyok Sik melotot kepada Toan Hang Chu. Di wajahnya tidak ada rasa ketakutan sedikitpun. Toan Hang Chu marah, dia segera menepis pedang. Saat itu Wan Feiyang lesat datang dan membentak, berhenti, murid-murid Butong Pni begitu melihat Wan Feiyang, langsung bersorak dan mendekat padanya. Hati Giyok Sik bergejolak, tapi dia tidak bergeser. Dia tetap menghadang Toan Hang Chu dan Keng Sutai. Hati yang paling bergejolak adalah Fuhyong Kun yang berdiri di samping Keng Sutai. Dia tidak mendekat, tapi matanya terus mengawasi. Toan Hang Chu bertanya kepada Keng Sutai, siapa yang datang itu Keng Sutai menggelengkan kepala. Wan Feiyang mendekat, dia memberi hormat kepada Giyok Sik, Chiang Bun Jin, Su Heng, tidak perlu sungkan. Akhirnya kau pulang juga Wan Feiyang berkata kepada Toan Hang Chu dan Keng Sutai, Bo Am Puei Wan Feiyang menemui Jiwi Lo Chiang Puei Wan Feiyang. Toan Hang Chu dan Keng Sutai terpaku. Wan Feiyang mengangguk kepada Fuhyong Kun. Fuhyong Kun seperti ingin mengatakan sesuatu tapi kata-katanya tidak keluar. Toan Hang Chu melihat Wan Feiyang dari atas ke bawah. Kau adalah Wan Feiyang yang disebut-sebut sebagai orang pendekar nomor satu di dunia ini. Lo Chiang Puei terlalu memuji tampaknya masalah. Bu Tong Pai tetap harus diputuskan olehmu kata Toan Hang Chu. Lalu bertanya lagi, Dengan syarat apa kau baru mau menyerahkan lutan Wan Feiyang melihat Giyok Sik? Su Heng, apakah lutan ada di sini? Tidak ada. Giyok Sik menghela nafas. Aku menyuruh dia pergi ke Pek Ko A Chou. Dan sampai sekarang dia belum pulang. Jiwi Lo Chiang Puei menuduhnya sebagai pembunuh. Dengan ilmu silat lutan, mana mungkin bisa membunuh Tiong Toa Sian Seng dan Cho At Sutai Kalau kau tidak percaya dia pembunuh, mengapa tidak menyerahkan dia? Tapi dia benar-benar tidak ada Giyok Sik menarik nafas panjang. Sebenarnya dia bukan pembunuh kata Siaw Chu menyela. Aku dan dia adalah teman baik. Aku sangat mengenal siapa dia. Kasiapa Toan Hang Chu dengan tidak sudi melihat dia. Apa hubunganmu dengan Bu Tong Pai Siaw Chu ingin marah? Wan Feiyang menahannya, Jiwi Lo Chiang Puei, Bo Am Puei dengan nyawa menjamin LN Tan bukan orang yang seperti itu. Apakah kau mengira hanya dengan beberapa kata-katamu? Kita sudah bisa mempercayaimu. Kau kira siapa dirimu? Aku percaya Jiwi Lo Chiang Puei adalah orang yang menjaga keadilan, terhadap masalah ini akan membereskan dengan adil kata Wan Feiyang. Maksudmu sekarang ini kami tidak ada aturan Toan Hang Chu melotot. Kami tidak berani Wan Feiyang menarik nafas. Dari Su Yan Hong dia tahu sifat Toan Hang Chu seperti apa. Ternyata benar-benar tidak salah. Kata Kang Sutai, Kalau kau tahu Lutan adalah orang yang seperti apa, mengapa kau tidak menyerahkan dia? Sebenarnya ini adalah pengulangan kata-kata Toan Hang Chu. Kang Sutai juga tidak mempunyai akal sehat. Wan Feiyang benar-benar merasa terkejut, tapi dia tetap dengan sabar berkata, memang Bo Am Puei baru pulang, tapi ketua sudah mengatakan dengan jelas bahwa Lutan belum pulang. Kalau begitu mengapa tidak membiarkan kita menggeledah gunung. Toan Hang Chu mengulang kembali kata-kata ini. Sebuah perkumpulan punya kehormatan senin di Wan Feiyang tetap bersikap sangat tenang. Omong kosong kata Toan Hang Chu. Xiao Chu berteriak, kalian adalah orang yang keras kepala, yang tidak mempunyai hati nurani wajah Toan Hang Chu dan Kang Sutai berubah. Wan Feiyang segera menahan Xiao Chu, ini adalah masalah Butong Pai Xiao Chu mengangguk. Kemudian dia menunjuk Toan Hang Chu dan Kang Sutai, kalau kalian sembarangan menuduh Lutan lagi, begitu turun gunung aku akan bertarung sampai kalian mengerti, kau benar-benar bocah yang tidak tahu diri dan suka mengeluarkan kata-kata sombong. Xiao Chu masih mau berdebat. Wan Feiyang segera menjegat, dia memberi hormat kepada Toan Hang Chu dan Kang Sutai, katanya, harap Jiwi Lociampuye bisa sedikit bersabar. Kalau kita sudah menemukan Lutan, pasti ada keadilan untuk apa sengaja mengulur waktu bentak Toan Hang Chu. Kita bukan sengaja mengulur waktu. Di jalan aku sudah berpesan kepada Anlek HOU Suyan Hang untuk pergi ke Siong San mengundang Bu Yee Tai Su dari Xiao Lin untuk menegakkan keadilan kau mengenal Suyan Hang Toan Hang Chu terpaku. Aku sudah beberapa tahun mengenal dia, betulkah Bu Yee Tai Su akan datang? Tanya Toan Hang Chu. Kalau tidak ada halangan, tiga hari kemudian dia pasti akan tiba setelah mengucapkan kata-kata ini. Wan Feiyang segera merasa menyesal, sekarang ini bila terjadi hal yang tidak terduga, itu bukan hal yang aneh. Toan Hang Chu segera berkata, baik, tiga hari dari sekarang kita akan datang lagi. Bagaimana kalau Bu Yee Tai Su tidak datang? Tanya Kang Sutai. Bu Ampue terpaksa harus menerima jurus kalian berdua. Wan Feiyang menarik nafas. Orang dunia persilatan menyebut Tian Kenkeng adalah nomor satu di dunia ini, aku ingin mencoba juga kata Toan Hang Chu. Wan Feiyang menghela nafas. Fu Hiong Kun melihatnya, juga menghela nafas. Di sepanjang jalan Fu Hiong Kun selalu memikirkan Kera bagaimana membantu Bu Tong Pai, tapi dia tidak menemukan Kera yang baik. Kemunculan Wan Feiyang di satu sisi membuat hatinya tenang, tapi Mi munculkan kekhawatiran di sisi lain. Kalau Bu Yee Tai Su tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang mengharapkan terjadinya korban dari pihak manapun. Bu Yee Tai Su dan Su Yan Hang terus berjalan menuju Bu Tong San. Keluarga Lam Kiong sudah mendapat kabar ini, wajah Lo Tai Kun berubah seram. Tiga hari lagi mereka akan sampai Kiyang Hang Sim melapor kepada Lo Tai Kun, Wan Feiyang menunggu Bu Yee Tai Su datang untuk membela kebenaran Bu Yee Tai Su tidak boleh sampai ke Butong San perintah Lo Tai Kun. Maksud Lo Tai Kun serahkan tugas ini kepada pembunuh BWE, Lan, Ju, Tiok, empat pembunuh. Bagaimana pendapatmu Lo Tai Kun? Coba bertanya. Dengan ilmu silat mereka menghadapi Su Yan Hong, pasti bisa kata Kiyang Hang Sim. Lo Tai Kun mengangguk. Dia melihat Chia Soh Chiu, kau yang melatih ilmu silat mereka, kalian pasti tahu dengan sangat jelas tentang ini. Lo Tai Kun tenanglah jawab Chia Soh Chiu. Kulihat dia bukan lawan empat pembunuh kata Kiyang Hang Sim. Hal ini aku serahkan kepada kalian. Lo Tai Kun duduk kembali di kursi. Kiyang Hang Sim meniup peluit empat pembunuh segera keluar seperti setan gentayangan. Apakah perlu menguji mereka lagi tanya Kiyang Hang Sim. Tidak perlu, Lo Tai Kun menggelengkan kepala, jangan mengganggu mereka. Bu Yee adalah pesilat tinggi yang bisa dihitung jari, ditambah lagi Su Yan Hong. Ingin membereskan mereka bukan hal yang mudah kami akan berhati-hati jawab Kiyang Hang Sim. Sebelum berangkat, beri obat sekali lagi untuk beri jaga-jaga pesan Lo Tai Kun. Su Yan Hong dan Bu Yee Tai Su tidak tahu bahaya sedang mendekat. Sepanjang jalan mereka merasa aman. Kuda sudah lelah. Karena di gunung tidak ada orang, maka tidak memungkinkan bila ingin mengganti kuda. Su Yan Hong dan Bu Yee Tai Su turun dari kuda, berjalan kaki sambil menuntun kuda. Apakah Tai Su lelah seorang Hu Oso harus bekerja tidak kenal lelah? Pin Cheng naik kuda sudah cukup berdosa, Bu Yee tersenyum, tapi kalau berjalan kaki akan telat sampai ke Butong San. Bila terjadi musibah, kita akan lebih berdosa lagi Tai Su seorang yang pengasih dan penyayang. Tai Su benar-benar kagum Pin Cheng seringkali ditertawai sebagai orang kuno, bekerja keras, tapi sebenarnya kita bisa melihat situasi. Kadang-kadang hal yang kita tahu berdosa tetap kita lakukan tiba-tiba Bu Yee Tai Su berhenti. Dia membaca bacaan Buddha. Su Yan Hong merasa aneh dan berhenti, Tai Su, jika aku tidak masuk ke neraka, siapa yang masuk neraka Bu Yee Tai Su membaca lagi bacaan Buddha. Sekarang Su Yan Hong mulai merasakan sesuatu. Dia meletakkan tangannya pada pegangan pedang. Sorot metu Bu Yee Tai Su berputar, aura membunuh yang begitu kuat. Akhirnya Tai Su merasakan juga lawan datang sengaja untuk membunuh kita. Maka ada aura membunuh begitu kuat. Guru sudah lama tidak berada di dunia persilatan, maka orang yang datang pasti ingin membunuh Tai Su. Tujuannya adalah menghadang kedatangan kita ke Butong San. Bukankah Ho Uya pernah berkata Butong San mungkin dituduh dan dicelakakan betul tiba-tiba terdengar suara peluit. Bwe, Lan, Ju, Tiok sudah muncul dari semak-semak. Bu Yee Tai Su melihat mereka. Dia membaca bacaan Buddha dan bertanya, Apakah kau mengenal mereka suara peluit ini pernah ku dengar? Apakah mereka adalah satu kelompok tiba-tiba dia teringat Hen Loset? Kalau empat perempuan ini seperti Hen Loset, akan sulit menghadapi mereka. Tai Su hati-hati, dia mengingatkan Bu Yee Tai Su. Empat orang ini bukan orang biasa, Hau Uya juga hati-hati empat pembunuh perempuan sudah semakin mendekat. Dengan sungkan Su Yan Hang bertanya, Siapa kalian berempat yang pasti tidak ada orang yang menjawab? Dia bertanya lagi, Apakah kalian ingin menghadang kita pergi ke Butong San? Jawabannya adalah serangan empat buah pedang. Pedang sama-sama menyerang. Su Yan Hang segera mencabut pedang. Bu Yee Tai Su juga memutar tongkatnya, Tapi dihadang oleh empat pedang. Hanya bertarung satu jurus, Bu Yee Tai Su dan Su Yan Hang sudah tahu mereka bertemu musuh yang kuat. Tongkat dan Liyong Im Kiam segera diayunkan untuk melayani serangan empat pembunuh ini. Ker empat pembunuh menyerang seperti tidak mempedulikan nyawa, Sikap mereka boleh dikatakan seperti orang gila. Semakin bertarung Su Yan Hang semakin terkejut. Walaupun empat perempuan ini tidak selihai Hen Los Et, Tapi terlihat mereka satu kelompok dengan Hen Los Et, Tidak pernah takut mati. Bu Yee Tai Su sudah melihat empat perempuan mempunyai masalah pada otak mereka. Begitu ada celah, Dia segera masuk. Dengan tongkat memukul ke pundak kirinya, Tapi perempuan ini seperti tidak merasakan, Dia malah balik menyerang. Hal ini membuat Bu Yee Tai Su bertambah yakin. Dia cepat menghindar dan berteriak, Mereka bukan orang normal, Jangan bertarung keras dengan mereka. Sambil berbicara dia terpaksa harus melawan dengan keras, Dua perempuan ini baru tergetar mundur, Sekarang maju menyerang lagi. Pada waktu yang bersamaan Su Yan Hang dipaksa mundur oleh dua pembunuh yang lain. Walaupun dia sudah menguasai Tian Leong Kyusut, Tapi lawan menyerang begitu gila-gilaan, Membuat dia tidak berkesempatan mengeluarkan Tian Leong Kyusut. Su Yan Hang dan Bu Yee Tai Su mulai merasa kesulitan menghadapi mereka. Kekuatan barisan pedang mereka benar-benar seperti gunung yang runtuh dan air yang tumpah. Suara peluit terdengar lagi. Tenaga dalam empat perempuan sama-sama dikeluarkan. Jurus pedang mereka semakin ganas. Su Yan Hang dan Bu Yee Tai Su mulai merasa sesak nafas. Bu Yee Tai Su terus berpikir. Tiba-tiba dia membentak, Usahakan mendesak mereka mundur dulu, Segera tenaga dalam memenuhi kedua tangannya. Dengan tongkat dia menyapu. Su Yan Hang juga menepis dengan pedang. Diiringi suara seperti petir, Empat perempuan masing-masing terdorong mundur sejauh tujuh kaki. Suara peluit berbunyi lagi, Mereka segera menyerang lagi. Bu Yee Tai Su menancapkan tongkat huwasyonya ke tanah. Dua tangannya melakukan gerakan untuk mengangkat tenaga dalam. Baju kasanya terus bergerak tanpa tertiup angin. Tiba-tiba bajunya membesar seperti tersimpan banyak udara. Ha-o-ya tutup telinga, Begitu mengucapkan ini, Bu Yee Tai Su membuka besar mulutnya, Raungan keras segera keluar. Raungan ini benar-benar keras, Melewati awan melampaui suara peluit, Benar-benar membuat bumi dan langit seperti tergetar. Daun-daun di sekeliling hutan terus tergetar rontok Dan menari-nari kencang di antara bumi dan langit. Empat perempuan ini seperti tersambar petir. Tubuh mereka bergetar. Tubuh mereka terlempar di udara dan terjatuh menabrak tanah. Bu Yee Tai Su masih terus meraung. Walaupun Su Yan Hang sudah menutup telinga dengan dua telapaknya, Dia tetap merasa telinganya tergetar dan kepalanya seperti mau pecah. Wajah empat perempuan ini menunjukkan ekspresi sakit, Sorot meti mereka buyar. Mereka terjatuh, berguling dan merintih. Peluit yang dipegang Ki Yang Hang Sim tergetar jatuh karena suara Auman Singa. Sedangkan Chia Soh Chiu masih memegang peluitnya. Dia mencoba meniup lagi, tapi peluit pecah karena Auman Singa. Hal ini membuat mereka terkejut. Auman Singa berhenti sejenak tapi segera ada Auman kedua. Kali ini Auman lebih dasyat lagi. Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim berteriak seperti terkena petir, kemudian tergetar jatuh dari pohon. Pada saat suara Auman pertama kali berhenti empat perempuan masih bisa merangkak bangun, tapi pada Auman kedua mereka terjatuh lagi. Bu Yee Tai Su meraung lagi. Tubuh Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim tergetar, darah menyembur dari mulut mereka. Mereka cepat-cepat berlari pergi, empat perempuan juga muntah darah dan lari tergopoh-gopoh. Mengeluarkan tiga kali Auman Singa, wajah Bu Yee Tai Su berubah dari merah menjadi pucat. Dia mencengkram tongkat Hua Oshio yang ditancapkan ke tanah baru bisa mementapkan tubuhnya. Keringat terus menetes dan nafasnya terengah-engah. Su Yan Hang dengan susah payah membuka mata. Melihat daun yang rontok, kemudian melihat Bu Yee Tai Su, dia segera berteriak, Tai Su, pelan-pelan Bu Yee Tai Su bisa pulih kembali, dia berkata, aku sudah membuat Hao Uya terkejut. Su Yan Hang baru tenang, apakah ilmu yang guru peragakan tadi adalah Se Chiu Hou, ilmu Auman Singa, dari agama Buddha aku malu dihadapan Hao Uya. Aku sudah berlatih hampir 20 tahun lebih, tapi hanya mencapai 60 persen. Untung lawan tidak berilmu tinggi Tai Su benar-benar lelah, empat orang ini sudah tidak punya akal sehat manusia. Mereka seperti orang gila. Kecuali menggunakan Auman Singa, Pin Cheng sudah tidak punya care lain lagi. Kelihatannya mereka dikendalikan oleh suara peluit dan mereka seperti sudah makan suatu jenis obat, sehingga otaknya sudah tidak bisa berpikir, dapat dikuasai peluit dan tidak takut mati, juga mengeluarkan jurus-jurus yang berbahaya. Su Yan Hang melihat bekas darah mereka di tanah, mereka sudah terluka oleh Auman Singa. Kita kejar dan tangkap mereka. Tidak sulit menangkap orang yang berada di belakang mereka. Semua ini pasti ada kaitan dengan Butong Pai. Jika bisa menangkap mereka, masalah Butong Pai akan bisa diselesaikan. Bu Yei Tai Su memapah tongkat, pelan-pelan berdiri. Su Yan Hang melihat dan terkejut, bagaimana dengan Tai Su Auman Singa telah menguras banyak tenaga dalamku. Ha ou ya tidak perlu melayaniku, lebih baik kau tangkap mereka. Bu Yei Tai Su menghembuskan nafas. Su Yan Hang menggelengkan kepala, musuh di tempat gelap, kita di tempat terang, mana mungkin Te Chu membiarkan Tai Su sendiri. Bu Yei tertawa kecut, Pin Cheng hanya takut perjalanan kita terganggu dan tidak sempat ke Butong San. Setelah berbicara, Bu Yei Tai Su jatuh terduduk di bawah. Dia bernafas dengan terengah-engah. Auman Singa telah menguras sangat banyak tenaga dalamnya. Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim mengira Su Yan Hang dan Bu Yei Tai Su pasti akan mengejar mereka. Setelah berlari lama, mereka menoleh. Ketika melihat hanya ada empat pembunuh di belakang mereka, mereka menerik nafas lega. Melihat pohon besar di sisi, mereka segera naik ke atas pohon dan melihat dengan jelas hanya ada empat pembunuh. Sebelum sampai pohon ini, empat pembunuh sudah roboh. Ketujuh indera mereka mengeluarkan darah, wajah mereka terlihat merah. Chia Soh Chiu terkejut, dia turun memeriksa pernafasan mereka. Empat pembunuh sudah berhenti bernafas. Bagaimana dengan mereka? Ki Yang Hang Sim turun dari pohon. Semua sudah mati si botak yang lihai. Ilmu apa itu? Tanya Ki Yang Hang Sim. Kalau tidak salah tebak, itulah ilmu Auman Singa dari kalangan Buddha kata Chia Soh Chiu. Auman Singa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ki Yang Hang Sim. Kembali melapor kepada Lo Taikun, melihat apakah ada petunjuk dari Lo Taikun, Chia Soh Chiu tertawa kecut, dia membalikan tubuh berlari pergi. Ki Yang Hang Sim juga ikut berlari. Hari kedua, jam 3 subuh. Wan Fe Yang belum tidur. Fuhyong Kun datang mengunjungi. Begitu membuka pintu dan melihat Fuhyong Kun, Wan Fe Yang merasa terkejut. Tapi sikapnya segera tenang kembali. Mengapa sudah malam begini kau belum tidur nada Wan Fe Yang bisa tenang? Aku tidak bisa tidur. Perpisahan di Syongsan, kau masih menyalahkan aku Fuhyong Kun melihat dia, yang sudah lewat jangan diceritakan lagi. Beberapa lama ini aku selalu memohon kepada Tian agar luka dalammu cepat semibuh supaya bisa memulihkan nama Butong Pai Hiong Kun, dengan terharuan Fe Yang berkata, apa yang harus ku katakan, singkatnya, aku mengerti semua, tapi sayang aku tidak bisa membantumu, seperti masalah lutan, apa yang kau perkirakan aku sangat mengenal dia. Hanya saja dalam setiap hal dia selalu tidak beruntung, dan sampai sekarang dia masih menghilang, Wan Fe Yang menarik nefas, karena itulah hal ini menjadi repot. Jika waktu Yang dijanjikan sudah sampai dan Bu Ye Tai Su tidak sempat datang, pertarungan akan terjadi menghadapi Tian Kenkeng yang kau miliki, ketua Pek Lian kau pun kalah. Su Siok Bo dan Toan Hang Chu Chiam Poe pasti tidak terkecuali, kau khawatir aku akan melukai mereka Fuh Hiong Kun menundukkan kepala. Wan Fe Yang melihat dia dan menarik nefas, aku mengerti keadaanmu, tapi nama Butong Pai berdiri beberapa ratus tahun, semua terikat dalam pertarungan kali ini Wan To Aku, aku harap kau bisa berbelas kasihan, jangan melukai mereka kau tidak perlu khawatir, aku tahu batas kata Wan Fe Yang, aku tidak muda lagi, tidak emosi seperti dahulu Fuh Hiong Kun merasa sedih. Di matanya, Wan Fe Yang masih begitu muda tapi pemikirannya sudah berubah dewasa. Apa yang membuat dia berubah? Fuh Hiong Kun tahu tapi tidak tahu bagaimana harus menasehatinya, dan dia sendiri juga berubah seperti sudah tua. Lo Tai Kun marah besar. Chia Soh Chiu dan Kiyang Hang Sim melapor bahwa Bu Ye Tai Su menggunakan ilmu Auman Singa. Awalnya Lo Tai Kun terkejut, tapi mendengar mereka kabur dengan tergesa-gesa, dia marah. Lalu mendengar empat pembunuh mati semua, dia semakin marah. Auman Singa dari kalangan Buddha menghabiskan tenaga dalam sangat besar. Biasanya, jika belum sampai di ujung kematian, mereka tidak akan menggunakan Auman Singa. Semua tenaga Bu Ye terkumpul dalam tiga Auman itu. Setelah itu, dia akan seperti orang biasa yang harus beristirahat 8 sampai 10 hari baru bisa pulih. Seharusnya kalian mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan mencabut nyawanya, tongkat kepala naga dipukulkan tiga kali ke bawah. Menantu tidak tahu, kesempatan ini sudah hilang kata Chia Soh Chiu. Si botak itu tampak belum pergi jauh, bagaimana kalau kita mengejarnya, kata Kiyang Hang STM. Sudahlah, kata Lo Tai Kun melayangkan tangan, dengan ilmu silat kalian, belum tentu bisa mengalahkan Anlek HOU. Yang penting mereka belum tentu bisa sampai ke Butong San tepat waktu. Butong San tetap akan terjadi pertempuran berdarah. Hanya empat pembunuh sudah mati oleh Kauman Singa, Hen Lo Set baru bisa pulih sebentar lagi maka tidak bisa mendapat keuntungan apa-apa. Dia sama sekali tidak mempedulikan nyawa empat pembunuh, hanya peduli apakah dalam pertarungan Butong dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Terlihat dia memang adalah orang kejam dan tidak berperasaan. Akhirnya tiga hari batas waktu yang ditentukan sudah tiba. Toan Hang Chu dan Keng Su Tai sudah membawa murid-murid mereka menunggu di lapangan. Toan Hang Chu melihat Wan Feiyang, sekarang apa yang akan kau katakan silahkan kalian berdua menyerang Wan Feiyang menarik nafas. Toan Hang Chu menggelengkan kepala, apakah kau membuat kami menjadi tidak adil? Walaupun Tian Ken Keng tidak ada tandingannya, tapi kita tetap harus satu lawan satu dan kita harus meminta keadilan dari Butong Pai biar pini yang duluan bertarung kata Keng Su Tai. Bagaimana kalau Bu Ampuei kebetulan menang, kita segera turun gunung, tidak merusak satu pohon atau satu rumput. Butong Pai terlihat Keng Su Tai dan Toan Hang Chu sudah bersepakat. Maka berkata seperti itu. Bagaimana jika kau kalah? Jangan ada alasan lain menghadang kami untuk menggeledah kata Toan Hang Chu. Itu sudah pasti, Toan Hang Chu melihat Ketua Butong Pai, termasuk Ketua Butong Pai, jangan ada gerakan menghadang orang, Giyoksik menarik nafas. Wan Feiyang sangat mengerti, maka menepuk-nepuk undaknya. Keng Su Tai maju tiga langkah, dia mencabut pedang, sekarang bisa mulai maaf Wan Feiyang segera berlari keluar kemudian menyerang dengan telapak. Walaupun tidak menggunakan tenaga dalam tapi Keng Su Tai tetap bisa melihat pada gerakan Wan Feiyang, tidak ada celah bisa diserang. Gerakan yang benar-benar sempurna maka dia tidak berani ceroboh. Setelah menyambut satu jurus, jurus-jurus Giyokli Kiam Hoat dari Heng San Pai sudah dikeluarkan. Dengan tangan kosong Wan Feiyang menyambut, dengan cepat dia sudah menemukan jurus-jurus perubahan Giyokli Kiam Hoat. Wan Feiyang sama sekali tidak mengerti Giyokli Kiam Hoat dari Heng San Pai. Dia mempelajari kero mencari tahu jurus-jurus pedang lain dari Wan Tiang Lo. Ketika berada di siantoko, Wan Tiang Lo tidak henti-hentinya memaksa dia bertarung, maka sedikit banyak dia belajar dari sana. Wan Tiang Lo menguasai ilmu silat semua perkumpulan. Setelah dicerna, dia mengubahnya menjadi jurus yang lain. Walaupun tidak begitu sama tapi tetap ada kemiripan. Semua ini adalah intinya, juga sumber perubahan. Setelah menguasai sumber perubahan, pasti bisa mencari perubahan yang lain. Kelihatannya mudah, tapi tidak semudah yang kita perkirakan. Dengan perubahan jurus Wan Tiang Lo yang cepat, untung Wan Feiyang mempunyai sorot metu yang tajam dan pengalaman dalam menghadapi musuh, kalau tidak mana mungkin dia bisa mengerti. Keng Sutai adalah orang yang sangat berpengalaman di dunia persilatan. Dia melihat ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat sama sekali tidak berguna, maka dia segera mengubah jurus, mencampur dua jenis ilmu pedang sambil terus menyerang gila-gilaan. Wan Feiyang menyambut sampai 30 jurus. Lalu tubuhnya maju, telapaknya berubah 7 kali. Terakhir, perubahannya menekan pergelangan tangan kanan Keng Sutai. Dia tidak ingin Keng Sutai mendapat malu tapi Keng Sutai malah tidak terima. Dia memaksa Wan Feiyang dengan menyerang jalan darah pentingnya. Diam-diam Wan Feiyang menarik nafas. Setelah perubahan Keng Sutai habis, sekali lagi dia menekan pergelangan kanan Keng Sutai. Kali ini memakai tenaga lebih kuat. Keng Sutai merasa pergelangan tangan kanannya mati asa, pedang tidak bisa dicengkram lagi. Akhirnya pedang terlepas dan terjatuh. Reaksi Keng Sutai sangat cepat, segera kaki kanannya diangkat, sudah mengait pedang dan mencengkramnya kembali. Wan Feiyang sudah mundur tiga tombak, dia memberi hormat dan berkata, terima kasih, Anda telah mengalah, Keng Sutai ingin mengejar tapi tidak bisa. Dia menghentakan kaki dan memasukkan pedang ke sarung, Wan Feiyang, kau benar-benar mempunyai ilmu silat yang hebat. Boampoe masih kurang belajar ilmu silat. Aku sudah sekuat tenaga baru beruntung menang. Satu jurus kata-kata sungkan ini membuat wajah Keng Sutai berubah warna, memang ilmu silat ini tidak bagus, mengapa kau tidak berkata terus terang. Wan Feiyang tertawa kecut. Dia tidak bicara. Keng Sutai berkata kepada Toan Hongcu, Loto Tiang, sekarang harapan ada padamu. Toan Hongcu maju tiga langkah. Baik. Wan Feiyang kita mulai harap memberi petunjuk, kata Wan Feiyang dengan tenang. Toan Hongcu mengeluarkan pedang. Pedang yang panjangnya tiga kaki itu terus bergetar. Tenaga dalamnya tampak kuat. Maka begitu keluar langsung melancarkan jurus Tian Leong Patsut dari Kunlun Pai. Tapi dia tidak tahu bahwa demi membantu Su Yan Hong ketika disianto kok, Wan Feiyang sudah paham terhadap Tian Leong Patsut. Sampai Tian Leong Kiyosut juga dia sudah paham. Maka Tian Leong Patsut sama sekali tidak bisa mengancamnya. Toan Hongcu tidak tahu. Dia masih mengira Wan Feiyang adalah orang berbakat di bidang ilmu silat. Tian Leong Patsut sudah habis dikeluarkan tapi tidak bisa mengancam Wan Feiyang. Maka dia mundur dan berkata, kita bertarung tenaga dalam saja, kata-katanya baru selesai, pedang di tangannya sudah mengeluarkan cahaya berkilauan. Tubuhnya pelan-pelan seperti mengeluarkan asap, membuat orang menjadi bingung. Wan Feiyang tahu itulah ilmu andalan Kunlun Giyok Sikupan, batu Giyok membakar semua. Semua tenaga dalam dikarahkan pada pukulan kali ini. Tapi dia sadar jurus ini bukan jurus yang mudah dihadapi. Tian Kenkeng segera terkerahkan. Rambutnya jadi acak-acakan, walau tidak ada angin tapi terus bergerak, bajunya juga seperti gelombang terus bergerak. Tidak ada yang tahu pukulan ini akan menang atau kalah, tapi bisa terbayang kekuatannya yang dasyat. Fuhyong Kun menarik nafas. Dia membalikan tubuh, tapi wajahnya segera terlihat berseri. Dari arah kejauhan terdengar ada yang membaca bacaan Buddha. Kita semua adalah orang yang punya satu jalan, mengapa harus saling melukai semua orang melihat. Terlihat Su Yan Hang sedang mendorong sebuah kereta kayu, datang dari jauh. Bu Ye Tai Su sedang duduk di atas kereta. Wajahnya pucat, sambil berkata dia menghembuskan nafas. Wan Fe I yang cepat menyambut. To An Hang Chu dan Keng Su Tai juga ikut menyambut. Jika bicara generasi, Bu Ye Tai Su berada di atas mereka. Kereta kayu berhenti. Bu Ye Tai Su kembali membaca bacaan Buddha, Pin Cheng telah terlambat setengah langkah, tapi sangat beruntung masih sempat, tidak membuat kesalahan yang besar. To An Hang Chu dan Keng Su Tai memberi hormat. Apa kabar Tai Su tidak perlu sungkan Bu Ye Tai Su melihat Wan Fe I yang dan tersenyum? Apakah si Chu baik-baik saja Wan Fe I yang memberi hormat? Kalau bukan karena Tai Su, Bu An Pue tidak akan hidup sampai saat ini. Sekarang masalah Bu Tong Pei harus Tai Su sendiri yang datang lagi, Bu An Pue benar-benar merasa tidak enak. Tuan berhati jujur. Seorang Hua Su harus mengasihi dan menyayangi, mana mungkin Pin Cheng berpangku tangan Bu Ye Tai Su tertawa penuh kebaikan. Su Yan Hang memberi hormat kepada To An Hang Chu, Su Siok, To An Hang Chu seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak dikatakan. Masalah hari ini Pin Cheng sudah melihat dengan jelas. Aku takut kalian dijebak oleh orang lain Bu Tong Pei dan Wan Fe I yang menyembunyikan lutan, mereka tidak mengijankan kita memeriksa. Tai Su harus mengambil keputusan yang adil. Kut Su Tai dan Tiong Toa Sian Seng sudah meninggal. Ini berkaitan dengan nama dua perkumpulan. Kita tidak bisa melepaskan pembunuh dan membiarkan mereka bebas di luar sana kata Kang Su Tai. Bu Ye Tai Su melihat wajah Kang Su Tai, Pin Cheng sangat tahu siapa Wan Fe I yang. Hilangnya lutan memang kenyataan. Tapi gosip tetap gosip, hanya dengan menemukan lutan perkara baru bisa menjadi terang. Kemudian dia bertanya kepada Wan Fe I yang, kau butuh berapa lama baru bisa temukan lutan. Wan Fe I yang belum menjawab, Toa An Hang Chu sudah mencegat. Tai Su hanya mendengar kata-kata sepihak dari Wan Fe I yang, Bu Ye Tai Su tertawa, An Lek Ya dan Pin Cheng diserang di tengah perjalanan. Kami hampir-hampir tidak bisa datang ke Butong Pai. Ini adalah bukti yang kuat Toa An Hang Chu dan Kang Su Tai melihat Bu Ye Tai Su, mereka terpaku. Dari awal mereka sudah melihat Bu Ye Tai Su tidak sehat, lebih-lebih tidak terpikir karena hal ini dia terluka. Fe I yang, kau belum menjawab, dalam tiga bulan. Walaupun kita tidak bisa menemukan lutan dan menyuruh dia keluar, tapi kita pasti akan mencari penjelasan agar semua orang tahu apa yang telah terjadi. Baik. Pin Cheng akan menjamin dengan nama Xiao Lim Pai. Bagaimana pendapat kalian tiga bulan terlalu lama? Kun Lun tidak punya kesabaran sebesar ini Bu Ye Tai Su menarik nafas, mengapa gurumu mengharuskan kau bertapa Toa An Hang Chu terpaku? Dia tidak lupa, itu karena sifatnya terlalu keras dan tidak sabaran maka terus-menerus membuat bencana. Keng Su Tai melihatnya, dia tertawa kecut, Bu Ye Tai Su mau mengambil keputusan yang adil, lebih baik kita menunggu tiga bulan lagi terpaksa Toa An Hang Chu setuju. Sebenarnya dia juga tidak yakin bisa mengalahkan Wan Fe I yang. Setelah kepala mereka dingin, mereka akhirnya mengaku penyerangan terhadap Bu Ye Tai Su dan Su Yan Hang adalah bukti. Mereka juga mencurigai tidak munculnya keluarga Lam Kiong. Mungkin ada kesulitan lain. Setelah tahu Bu Ye Tai Su dan Su Yan Hang tiba tepat waktu di Butong San, Lo Tai Kun sangat marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat dia paling menyesal adalah kematian empat pembunuh. Melatih empat pembunuh itu tidak mudah. Selain membutuhkan waktu, orang yang dipilih juga merupakan suatu masalah. Waktu itu, surat rahasia dari Lingong telah diantar. Dalas surat itu menyuruh mereka agar cepat kembali ke Kang Lam. Setelah mengantar Toan Hang Chu, Kang Su Tai, murid-murid Kun Lun dan Heng San Pai, Bu Ye Tai Su segera turun gunung. Su Yan Hang melindungi dia sampai sebagian besar perjalanan, baru kembali ke ibu kota. Xiao Chu dan Fu Hiong pun sama-sama pergi ke keluarga Lam Kiong. Xiao Chu beralasan ingin melamar dan ingin mencari tahu apakah masih ada orang jahat yang bersembunyi di keluarga Lam Kiong. Juga mencari tahu kesulitan apa yang menyebabkan keluarga Lam Kiong tidak pergi ke Butong San. Murid-murid Butong Pai juga turun gunung untuk mencari tahu keberadaan lutan, tapi Wan Fe I yang tetap tinggal di Butong San. Mencari orang tanpa tujuan, semua orang tahu itu dikarenakan keadaan terpaksa. Itu adalah care paling baik dalam keadaan seperti itu. Jika Wan Fe I yang juga ikut masuk dalam barisan pencari lutan, itu adalah kesiasiaan. Maka semua orang ingin Wan Fe I yang pada saat ini bisa mencari Hwe E yang ke, sejenis buah-buahan, untuk memulihkan ilmu silatnya. Selain melatih Eekin Keng, dia harus makan Hwe E yang ke baru bisa semibuh total. Menurut perkiraan Fu Hiong Kun, Hwe E yang ke tumbuh di tempat dingin. Dulu pernah tumbuh di Butong San, di sisi kolam Butong San. Awalnya Hwe E yang ke ditemukan di sisi hontan, nama kolam, tapi karena Hwe E yang ke mengandung kadar racun yang tinggi maka dianggap buah beracun dan dimusnahkan. Tidak ada yang menyangka bahwa buah yang berwarna hijau ini beberapa tahun kemudian diketahui mempunyai manfaat yang besar. Seperti sakitnya Wan Fe I yang, tidak pernah ada orang yang pernah mendapatkan sakit ini. Satu-satunya harapan Fu Hiong Kun adalah Hwe E yang ke masih ada di Hulu Hantan. Tapi sampai sekarang murid Butong Pai belum menemukannya, apakah hontan berada di sana? Seharusnya Hulu Hantan berada di Butong San, tapi tidak ada yang tahu di bagian mana Hwe E yang ke tumbuh. Apakah bisa menemukan Hwe E yang ke, itu tergantung pada kemujuran nasib Wan Fe I yang. Semua orang berharap nasib Wan Fe I yang terus membaik. Mereka memang butuh seorang yang berilmu tinggi untuk menghadapi musuh. Orang yang mempunyai ilmu ini sekarang hanyalah Wan Fe I yang. Bila luka dalam tidak sembuh, tenaga dalam Wan Fe I yang tidak bisa terus bertahan. Wan Fe I yang tidak pernah menutupi rahasia ini. Tapi murid-murid yang tinggal di Butong San tidak ragu, mereka sangat setia dan tidak membocorkan rahasia ini. Mereka juga percaya, asal mereka berusaha keras Butong Pai pasti akan bangkit dan kuat kembali. Semenjak Butong Pai tidak punya murid yang lebih terkenal daripada Wan Fe I yang, maka tidak bisa menyalahkan mereka menaruh harapan pada Wan Fe I yang. Fu Hiong Kun ingin sekali menemani Wan Fe I yang di Butong San. Dengan ilmu pengobatan Fu Hiong Kun, dia pasti bisa banyak membantu. Tapi Wan Fe I yang tidak membuka mulut. Xiao Chu ingin melamar tapi tidak berpengalaman, maka terlihat kerepotan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka harus ada orang yang agak teliti membantunya. Melihat orang di sekeliling hanya ada Fu Hiong Kun sendiri. Fu Hiong Kun sangat berharap Wan Fe I yang bisa pulih kembali, tapi sampai dia turun gunung bersama Xiao Chu, Wan Fe I yang tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta dia tinggal. Maka Fu Hiong Kun sedikit kecewa. Entah mengapa dia merasa di antara dia dan Wan Fe I yang sudah ada jarak dan sedikit asing, Xiao Chu tidak bisa membaca pikiran Fu Hiong Kun. Pertama, dia tidak tahu banyak. Kedua, dia selalu merindukan Beng Chu. Memang melamar Beng Chu hanyalah satu alasan, tapi dia tetap berharap bisa menjadi kenyataan. Mereka datang ke keluarga Lam Kiong dengan alasan ini. Yang pasti orang-orang keluarga Lam Kiong merasa terkejut. Orang yang pertama mereka temui adalah Chia Soh Chiu. Yang pasti Chia Soh Chiu menolak dengan halus tapi tidak terlalu terlihat, karena tetap harus bertanya dulu kepada Lo Taikun. Tapi Lo Taikun malah langsung setuju. Chia Soh Chiu mengingatkan Lo Taikun tentang masalah Pak Hoa Chou yang belum selesai dan masih banyak yang harus dilakukan, sehingga lebih baik ditunda dulu. Tapi Lo Taikun tidak menganggap alasan dia karena keluarga Lam Kiong sedang membutuhkan orang. Walaupun ilmu Xiao Chu tidak seberapa tapi tetap bisa dipergunakan. Maka dia setuju Xiao Chu menikah masuk ke keluarga Lam Kiong dan berpesan kepada Chia Soh Chiu untuk menyuruh Xiao Chu tinggal. Satu bulan kemudian baru menikah dengan Beng Chu. Xiao Chu benar-benar senang, dia berterima kasih kepada Chia Soh Chiu, kemudian terus bersalto gembira. Fu Hiong Kun juga senang dan lupa tujuannya datang. Melihat Xiao Chu tidak berhenti bersalto, dia berkata, orang yang sudah akan menikah masih juga seperti ini kalau sekarang tidak begitu, setelah menikah tidak ada kesempatan lagi saat itu ada yang mengetuk pintu. Xiao Chu membuka pintu, ternyata yang berdiri di luar adalah Beng Chu. Ternyata kau, Xiao Chu terkejut, tapi juga senang. Beng Chu diam, dia bertanya dengan dingin, untuk apa kau datang kemari Fu Hiong Kun ingin menyela tapi Beng Chu sudah berkata, aku tahu, semua aku tahu. Aku datang memberitahu kepadamu bahwa aku tidak ingin menikah denganmu setelah itu Beng Chu segera membalikan tubuh pergi. Xiao Chu terpaku. Fu Hiong Kun ikut terpaku. Xiao Chu pelan-pelan berkata, mengapa bisa seperti ini apakah kau telah membuat dia marah sebelumnya kita belum bertemu, bagaimana aku bisa membuat dia marah mungkin dia marah karena sebelumnya kau tidak berunding dengan dia dan juga tidak menemui dia masuk akal. Perempuan memang bisa lebih mengerti perempuan apa yang harus aku lakukan agar dia tidak marah kalau disebabkan hal tadi lebih baik jangan berbicara dengan dia dulu. Setelah marahnya reda, tidak akan terjadi apa-apa, yang pasti Xiao Chu setuju. Dia juga setuju dengan perkiraan Fu Hiong Kun. Fu Hiong Kun adalah perempuan, dia lebih mengerti perempuan dan memang dia tidak pernah membuat Beng Chu marah. Fu Hiong Kun juga mengira begitu. Tapi sebenarnya Beng Chu sudah tahu guru Xiao Chu, Lam Tau mati dibunuh oleh orang keluarga Lam Kiong. Beng Chu segera lari ke tempat Lo Taikun. Lo Taikun, Chia Soh Chiu, Kiyang Hang Sim, Tong Goat Go dan Bwe Aus yang sedang berada di sana. Karena Kiyang Hang Sim melihat Beng Chu mencari Xiao Chu maka dia memberitaku Lo Taikun. Baru saja Lo Taikun ingin menjelaskan pada Beng Chu agar bersiap-siap menjadi istri Xiao Chu setelah satu bulan. Ada apa Beng Chu berkata begitu kepada Xiao Chu? Yang pasti Lo Taikun curiga, tapi mereka mengira Beng Chu marah karena Xiao Chu tidak memberitahu dia terlebih dulu. Melihat wajah Beng Chu cemberut, Lo Taikun baru memikirkan lagi maksud Beng Chu datang. Beng Chu melihat Lo Taikun, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi kata-katanya tidak keluar. Beng Chu, apa yang terjadi tanya Lo Taikun? Aku tidak mau menikah dengan Xiao Chu. Akhirnya Beng Chu mengeluarkan kata-kata ini. Kau bukan anak kecil lagi, jangan berbuat seperti ini Lo Taikun tertawa. Aku tidak mau melukai dia kata Beng Chu. Apa maksudmu aku tidak mau menikah dengan orang ini? Beng Chu menggelengkan kepala. Bukankah dulu kau berkata suka kepadanya? Nada Lo Taikun tetap begitu lembut. Beng Chu, Xiao Chu yang menjadi ibunya menyela, kau semakin berani membantah. Di depan orang tua mengapa berkata dengan sikap seperti ini? Apakah sudah lupa aturan keluarga Lam Kiong? Beng Chu berteriak menangis. Aku tidak lupa, hanya ingin bertanya satu hal, dia tidak segera bertanya tapi dia melihat Lo Taikun. Kau tahu apa kata Lo Taikun tetap tenang. Antara saudara saling membunuh orang untuk tutup mulut, apakah adalah aturan keluarga Lam Kiong Beng Chu berteriak? Semua orang terpaku dan melihat Lo Taikun. Lo Taikun dengan aneh melihat Beng Chu, apa yang kau katakan ada masalah apa katakan saja, Jangan disimpan di dalam hati, air matu Beng Chu menepes. Sebelum paman keempat meninggal, dia memberitahu kepadaku bahwa guru Xiao Chu, Lam Tau dibunuh oleh kalian semua orang merasa terkejut. Lo Taikun menggelengkan kepala dan menarik nafas, betul, kita yang membunuhnya. Apakah kau tahu sebabnya apa sebabnya karena dia ingin selalu mencari tahu rahasia keluarga Lam Kiong? Kita membunuh di Ademi keluarga Lam Kiong ada rahasia apa di keluarga Lam Kiong? Laki-laki di keluarga Lam Kiong sudah terbunuh. Semua ada kaitan dengan perkumpulan. Kita terus mencari tahu sebabnya dengan segala kera. Lam Tau sedang mencari tahu rahasia kita kalau paman keempat terbunuh, boleh dikatakan akulah yang mencelakakan dia lo Taikun menundukan kepala. Tidak hanya Beng Chu, BWE AUS yang juga terus melihat lo Taikun. Kalau bukan aku yang memerintahkan dia mengejar lutan, tidak akan terjadi musibah ini lo Taikun menarik nafas, seharusnya aku tidak memberitahu dia apa yang terjadi. Kalau tidak, dia selalu curiga Lam Tau dibunuh oleh kita, sehingga selalu mengikuti kami dan terkena musibah, air mata lo Taikun terus menepes. Hal ini membuat semua orang terkejut dan mendekat. Ketika ingin menghibur, Beng Chu bertanya lagi, apakah paman keempat sudah tahu apa yang terjadi Chia Soh Chu marah, apakah kau sudah gila? Apa hubungannya antara lo Taikun dan kematian paman keempat? Kau mencurigai lo Taikun yang membunuh paman keempat untuk tutup mulut putrimu bukan bermaksud seperti ini kata Beng Chu. Lo Taikun melayangkan tangan mencegat Chia Soh Chu, harimau galak pun tidak makan anaknya. Di dalam hati Beng Chu, apakah aku lebih kejam dan sadis daripada harimau Beng Chu berlutut? Ketika mau menyembah untuk mengaku salah, lo Taikun sudah menghadang, Beng Chu, apakah kau mau menikah dengan Xiao Chu? Aku tidak mengaksa. Kematian Lentou lambat laun akan memberi keadilan kepada Xiao Chu apa yang harus dikatakan Beng Chu. Kematian Lentou' selamat menikmati